Begitu pertempuran dimulai, seorang pria dari Istana Ruyi terpaksa mundur. Ini aturannya. Diikat oleh Golden Dragon Finn, Kincuan sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya. Jika dia tidak tahu kapan harus mundur, dia tidak akan bisa menyalahkan orang lain bahkan jika dia terluka parah atau terbunuh. Dia sudah memberinya kesempatan. Begitu pria itu mundur, teman wanitanya tidak bisa melepaskan kekuatan tempurnya. Seni bela diri Istana Ruyi ditandai dengan kombinasi yin dan yang untuk melepaskan kekuatan terbesar. Sekarang Kincuan mahir dalam lima elemen, kekuatan formasi lima elemen Buddha suci telah meningkat pesat. Kincuan menyerang lebih dulu untuk menang. Dia langsung memberi lawannya kejutan dan pukulan yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kincuan ini sangat ganas. Dia benar-benar melumpuhkan seorang kaisar besar dengan penghalang formasi. Terlalu ganas. Bukankah ada celah yang tidak dapat diatasi antara kaisar agung dan alam nirvana? Di alam nirvana, itu seperti naik dari tanah. Bukan karena alam nirvana tidak kuat. Hanya saja Kincuan ini terlalu ganas. Juga, alam nirvana yang lumpuh mungkin tidak terlalu berbakat. Kamu terlalu naif. Bisakah seseorang dengan bakat buruk memasuki alam nirvana? Ya, setiap prajurit alam nirvana memiliki bakat yang luar biasa. Mereka pasti jenius di antara para jenius. Tapi Kincuan ini memiliki potensi untuk menjadi Terminator jenius. Terminator jenius. Nama ini sangat cocok. Jika dia mencapai alam nirvana, gelar ini pasti akan menjadi kenyataan. Ledakan. Tangan Yin yang agung Kincuan dan segel naga ilahi yang menutupi surga tiba-tiba turun, meledak ke arah formasi. Di mata Kincuan, formasi Yin yang ini penuh dengan celah. Serangan ini menyebabkan formasi bergetar. Meskipun penuh dengan celah, itu masih merupakan formasi prajurit alam nirvana. Namun, serangan Kincuan ditujukan pada titik lemah. Serangan dahsyat seperti itu menyebabkan formasi bergetar hebat. Itu seperti balon yang akan meledak. Pada saat ini, Arai Devoring Bis menyerbu. Ledakan. Semua orang dari Istana Ruyi tercengang. Formasi Yin yang yang begitu kuat telah dengan mudah dihancurkan. Formasi telah rusak. Formasi Yin yang-Yin yang dari Istana Ruyi hancur segera setelah diaktifkan. Orang-orang di sisi Kincuan seperti Serigala dan Harimau. Aura mereka seperti pelangi dan mereka sangat kuat. Dengan perlindungan dan amplifikasi formasi lima elemen Buddha suci, Yun Peng, Long Dahai, dan yang lainnya benar-benar tidak terkendali. Baik Tuan Zheng dan babi emas berguling-guling di tanah seperti naga, terutama Tuan Zheng, yang terus membuat segala macam segel tangan Buddha untuk melemahkan dan melumpuhkan lawan. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Istana Ruyi tertangkap basah. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, ingin membalikkan keadaan. Namun, dengan hilangnya formasi mereka, momentum mereka ditekan. Ditambah dengan kerjasama antara Kincuan dan Dragon Leopard Beast, pihak lain dipaksa ke posisi pasif. Satu demi satu, para murid Istana Ruyi mundur dari pertempuran. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Kegagalan Istana Ruyi sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Kurang dari 15 menit kemudian, Istana Ruyi dikalahkan. Ini menyebabkan Istana Ruyi merasa sangat putus asa. Mereka berpikir bahwa mereka akan bisa menang dengan melebihi jumlah mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan kalah dengan mudah. Sekte Dewa Perang telah mengambil gerbang ini. Jika ada yang ingin mengambilnya, kamu bisa datang dan bertanding dengan kami. Kincuan tersenyum. Bukannya kami takut, tapi Saudari Yun Peng tidak mau membungkuk ke tingkat orang idiot. Kincuan tersenyum sekali lagi. Wajah Lang Jing Feng berwarna hijau. Penerus War God Fox juga sangat marah, tetapi mereka tahu bahwa diam adalah pilihan terbaik. Sekte penjinak binatangku ingin berdebat dengan beberapa teman. Enam orang dari Bistaming Sek keluar. Mereka semua tinggi dan kekar. Pakaiannya berani dan tidak terkendali. Dia mengenakan kulit binatang, memberikan perasaan liar pada pandangan pertama. Kincuan tersenyum dan berkata, Baiklah, teman-teman, tolong. Formasi Kincuan ada di sini, jadi dia meminta mereka untuk bersiap. Ini adalah pertempuran. Kedua belah pihak harus bersiap sebelum bertempur. Gemuruh-gemuruh. Semua orang dari Sekte Penjinak Binatang memanggil dua atau lebih binatang jinak. Dalam sekejap, ada hampir dua puluh. Termasuk enam dari mereka, ada hampir tiga puluh dari mereka. Selain itu, binatang jinak ini semuanya ada di alam Nirvana. Desis-desis. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah betapa mengerikannya Sekte Penjinak Binatang. Anda dapat melihat bahwa hanya ada satu atau beberapa dari mereka, tetapi dalam sekejap, ada ratusan dari mereka yang berada di level yang sama dengan Anda, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Ekspresi Yunpeng dan yang lainnya berubah. Kincuan sangat tenang. Teman, mari kita mulai. Pemimpin Sekte Penjinak Binatang mengangguk. Kincuan mengangguk. Aura surgawi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Seekor naga emas besar berputar keluar dari tubuh Kincuan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Aura kekerasan dan kuno memancarkan aura naga tertinggi. Binatang buas di sisi lain gemetar dan kaki mereka menjadi lunak. Menyerang. Karena mereka bertarung, mereka harus membayar harganya. Gemuruh mengaum. Kincuan memanggil beruang naga emas bumi besar dan tikus intan. Pergeseran bumi. Suara mendesing. Dalam sekejap, tiga sampai lima binatang dipindahkan tidak jauh dari Kincuan. Saat mereka bergerak, Kincuan menggunakan Golden Dragon Fin. Setelah menguasai lima elemen, memperkuat formasi, memperkuat sembilan naga ilahi, dan mengairi tanaman anggur naga emas dengan galaksi kesadaran, tanaman anggur naga emas saat ini benar-benar menakutkan, terutama dengan kendali tikus intan. Itu hanyalah kerjasama yang saleh. Pengeboran lubang ilahi adalah teknik yang saleh, tetapi teknik yang saleh membutuhkan kerjasama yang saleh, dan tanaman anggur naga emas Kincuan justru merupakan kerjasama yang saleh ini. Hampir segera setelah pertempuran dimulai, tiga sampai lima binatang buas yang dijinakkan Tuan dibunuh oleh Kincuan dan tikus intan. Pengeboran lubang ilahi langsung dituangkan ke otak. Itu juga mudah bagi binatang buas Nirvana Rilem untuk masuk melalui mata dan hidung. Binatang sebesar itu bahkan bisa masuk melalui telinga dan langsung mati. Jika mereka tidak merasakan sakit hati, mereka tidak akan mengaku kalah. Orang-orang dari sekte penjinak binatang terkejut dan merasa sakit hati, tetapi pemimpinnya tidak mau kalah. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan formasi. Formasi Raja Binatang. Raungan, raungan binatang yang keras langsung membuat binatang buas yang dijinakkan ini penuh energi, dan aura yang tertekan kembali. Kincuan tersenyum, baiklah, ayo kita lakukan. Paku naga bumi emas. Rawa bumi hebat. Naga melonjak. Uh! Tikus berlian memburu binatang Nirvana Rilem lainnya. Ini menyebabkan jiwa orang-orang di sekitarnya bergetar. Ini adalah binatang Nirvana Rilem, bukan kubis yang bisa dicabut satu per satu. Banyak orang sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana kematiannya, tapi ini tidak bisa menghentikan kegembiraan mereka. Beberapa ahli dapat melihat bahwa itu adalah binatang yang sangat kecil, seperti tikus, seukuran kepalan tangan, dan berwarna emas. Paku naga bumi emas yang membubung ke langit segera menyebarkan anggota sekte Beastmaster. Konsep kegelapan. Kincuan melemparkannya. Mata Raja Binatang. Hampir pada saat yang sama, sepasang mata merah muncul di formasi Raja Binatang, menyebarkan kegelapan. Eh, formasinya lumayan, kita hancurkan dulu. Kincuan tersenyum. 5 elemen bendera abadi. Array Deforing Beast. Kemampuan ilahi kuali 1000 kg. Gunung runtuh banteng ilahi. Bang, bumi berguncang. 5 elemen segel Buddha ilahi, api Buddha ilahi. 802. Buddha api besar terbentuk, memancarkan aura api yang ganas. Saat tangan Kincuan jatuh. Dewa Buddha api jatuh seperti meteorit dari langit. Orang-orang dari sekte penjinak binatang ingin memuntahkan darah. Melihat Buddha api besar ini, hati mereka bergetar. Mereka secara naluriah mencoba menghindar, tetapi seperti yang mereka lakukan, pria yang memimpin itu menyadari ada sesuatu yang salah. Buddha api ini sepertinya tidak menghancurkan orang. Ini. Gemuruh. Kemudian, bayangan hitam melintas seperti meteor. Bang. Suara tumpul dan tajam terdengar. Kemudian, mereka menyadari bahwa formasi raja binatang telah rusak. Kincuan menyadari bahwa kemampuannya saat ini untuk menghancurkan formasi sangat bagus. Dengan pencapaiannya dalam formasi dan bantuan dari Arai Deforing Bis, memecahkannya adalah hal yang mudah. Sampai batas tertentu, susunan sihir seperti baju besi berat dalam hal pertahanan. Meskipun baju besi berat tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di hadapan kekuatan absolut, ketika kedua belah pihak sama-sama cocok, kekuatan baju besi berat sangat hebat. Bahkan, itu bisa menjadi ketergantungan terbesar. Senjata biasa tidak akan mampu menembus armor berat. Jelas bahwa formasi sangat berguna. Ini juga salah satu alasan mengapa master formasi begitu populer. Tapi sekarang formasi itu rusak, menjadi jauh lebih lemah. Ditambah dengan melemahnya kincuan dan bentuk naga kincuan yang mengintimidasi. Awalnya, formasi raja binatang membuat binatang setan mendapatkan kembali momentum mereka. Tapi sekarang formasi itu hilang, momentum mereka berkurang setengahnya. Momentum adalah yang paling penting dalam pertempuran. Jika momentum seseorang tinggi dan tidak takut mati, kekuatan tempur mereka akan meningkat setengahnya. Jika mereka takut sebelum pertempuran, mereka telah kalah setengah dari pertempuran. Hasilnya sudah diputuskan. Hanya dalam satu pertukaran, kincuan dan kincuan menggunakan kemampuan beruang naga bumi emas untuk membubarkan dan memblokir. Ditambah dengan pemblokiran kincuan di depan, beberapa binatang iblis Nirvana rilem mati. Berhenti, kami mengaku kalah. Pria yang memimpin sekte penjinak binatang tidak tahan kehilangan dan berteriak. Pada saat yang sama, dia mengingat binatang jinaknya. Hampir sepuluh hewan jinak Nirvana rilem telah mati. Ini membuat mereka merasa sangat tertekan dan menyesal. Jika mereka tahu bahwa istana Ruyi telah gagal, mereka tidak akan ikut bersenang-senang. Wajahnya pucat. Ini bukan karena dia terluka, tetapi karena dia tertekan. Dia adalah orang yang paling tidak beruntung. Empat dari binatang buas yang mati adalah. Kekalahan sekte penjinak binatang menyebabkan semua orang terdiam. Untuk sesaat, tidak ada yang menonjol untuk bersaing dengan kincuan dan yang lainnya untuk mendapatkan pintu terakhir. Tuan Muda Skyfin Sekte Skyfin memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Matanya menyeramkan saat dia menatap kincuan. Pada akhirnya, dia mengungkapkan senyum yang dalam. Benar-benar mengasihkan. Aku tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini. Kincuan ini adalah yang paling mengerikan dan jenius yang pernah kulihat. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Itu bukan hal yang baik. Apakah kamu tidak melihat sorot mata yang lain? Kurasa dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki Menara Gatvin. Memang, dia terlalu tajam. Jika dia terus tumbuh, pancaran para jenius lainnya akan dibayangi. Kekuatan utama tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Tidak baik jika satu vaksi menjadi yang terkuat. Apa yang dipikirkan Sekte Dewa Perang? Jika mereka menyembunyikan junior yang begitu kuat selama satu dekade atau bahkan beberapa dekade, mereka pasti akan dapat menyapu Sekte besar manapun. Orang jenius perlu ditempa, ditempa oleh hidup dan mati, mengerti. Ekspresi Lang Jing Feng sangat tidak sedap dipandang. Semakin menonjol kinerja Kincuan, semakin tidak nyaman yang dia rasakan. Bagaimanapun, kedua belah pihak saling bertentangan. Apakah itu individu atau Sekte Dewa Perang, mereka semua saling bertentangan. Lang Jing Feng memiliki overload battle fisik dan warisan battle god. Kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin Sekte Perang Dewa Sekte di masa depan. Jika Kincuan sekuat Lang Jing Feng, maka peluangnya akan berkurang setengahnya. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan warisan Dewa Pertempuran Fajra. Kebajikan dan Fajra battle will adalah pasangan yang sempurna. Dewa Pertempuran Fajra tidak terkalahkan dan memiliki kekuatan kebenaran. Legenda mengatakan bahwa tubuh Dewa Pertempuran Fajra mengandung keberadaan yang mirip dengan kebenaran. Setelah lima pintu dipasang, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, orang-orang ini menghilang. Kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Meski butuh satu jam untuk masuk, mereka harus memilih kandidat terlebih dahulu. Kincuan dan yang lainnya linglung. Kemudian, mereka menemukan diri mereka. Mereka di tempat yang gelap gulita. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Namun, Kincuan memiliki Heart of Darkness. Grandao Yin Dan yang telah memurnikan semangat untuk kembali ke kehampaan. Yin Dan yang juga bisa dikatakan sebagai kegelapan. Jadi, Kincuan bisa melihat dengan sangat jelas di sini. Yang lain tidak bisa melihat dengan jelas. Kincuan, ini adalah tingkat kedua dari Menara Dewa Iblis. Gelap dan tidak ada cahaya di sini. Tidak ada bahaya, tetapi kamu akan bertemu orang lain di sini. Akan sering terjadi pertempuran, dan kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu. Jadi, kamu harus hati-hati. Suara Yun Peng sedikit gugup. Manusia secara alami takut akan kegelapan. Itu semacam naluri. Jadi, banyak orang takut akan kegelapan dan hal yang tidak diketahui. Kincuan tersenyum. Tentu saja, yang lain tidak bisa melihatnya. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Bagaimana kita melewati babak ini? Tanya Kincuan. Tidak perlu bergerak. Namun, tanah di bawah kaki kita akan bergerak. Mungkin kita akan bertemu orang lain saat kita bergerak lagi. Meski gelap di sini, ada telinga dan aura. Ada juga beberapa orang dengan mata khusus yang bisa melihat. Jadi, jika kita bertemu dengan seseorang yang bisa melihat dan memiliki niat jahat, kita akan mendapat masalah, kata Yun Peng. Oh. Begitu Yun Peng selesai berbicara, Kincuan melihat jarak di sekelilingnya terus berubah. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Namun, jika seseorang tidak dapat melihatnya, mereka hanya akan merasakan tanah bergerak. Suara mendesing. Itu berhenti. Itu sangat sunyi. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa ada lebih banyak orang di dekatnya. Namun, semua orang sangat pendiam. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang akan bergerak. Mereka akan menunggu waktu berikutnya tanah bergerak. Ketika waktunya habis, mereka akan berhasil melewati level kedua. Kincuan bisa melihatnya. Dia tertegun. Sisi lain berasal dari Sekte Setan Langit. Mereka memiliki paling banyak orang. Ada sekitar 40 dari mereka. Itu karena orang-orang dari Sekte Iblis Longhu ada bersama mereka. Tuan muda dari Sekte Setan Langit menatap Kincuan dengan matanya yang menyeramkan dan panjang. Oh. Dia bisa melihat sesuatu. Kincuan bisa melihatnya dari mata pihak lain. Sisi lain juga tertegun. Dia melihat Kincuan menatapnya. Dia juga tahu bahwa Kincuan dapat melihat sesuatu. Tidak peduli apa, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Jika saya tidak menyingkirkannya sekarang, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya saat dia memasuki alam Nirvana. Tuan muda dari Sekte Setan Langit mengambil keputusan. Pembentukan. Suara mendesing. Kincuan melihat bahwa pihak lain telah mengaktifkan formasi. Ekspresi Kincuan berubah. Ya, pihak lain akan menyerang dan membunuh mereka semua. Kincuan tidak mau kalah. Dia mengaktifkan formasi dan berkata, Hati-hati. Sisi lain dari Sekte Setan Langit. Mereka akan menyerang kita. Ekspresi Yunpeng dan yang lainnya berubah. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Sisi lain jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung. Jangan panik. Jangan bergerak. Aku punya rencana, kata Kincuan. Beberapa binatang iblis dipanggil. Semangat berjuang Fajra. 803. Segel Buddha Fajra. Seorang Buddha emas turun dari langit dan menyelimuti semua orang. Seolah-olah semua orang mengenakan baju besi emas. Pada saat ini, pihak lain menyerang. Lusinan orang menyerang Kincuan pada saat bersamaan. Mereka menggunakan serangan terkuat mereka. Untuk sesaat, itu sangat menyelaukan dan kejam. Mengaum. Paku naga bumi emas. Memblokir. Pergeseran bumi. Dia langsung mengubah posisinya dan menghindari serangan itu. Harus dikatakan bahwa kemampuan beruang naga bumi emas sangat praktis dan kuat. Saat dia mengelak, Kincuan juga menyerang. Mengubah batu menjadi emas. Naga logam besar menyerbu. Karena dia telah bergerak di belakang sekte Skydemon dan tidak jauh, serangan Kincuan sangat cepat. Terlalu sulit bagi lusinan orang untuk mengelak sekaligus. Setidaknya sepertiga dari mereka terkena turning stone into gold. Terhadap orang-orang ini, Kincuan tidak perlu menahan diri. Dia mengulurkan tangannya. Seekor naga api mendesing dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, orang-orang ini tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh melemahnya Kincuan. Sekte Skydemon adalah anggota ras iblis. Bersama dengan pagoda Zen Yau Sian tujuh lantai, pelemahan 30% sangatlah menakutkan. Sekarang naga api menyerang, mereka tidak merasa itu menakutkan. Doj, itu benih api, teriak Tuan Muda Skydemon. Kali ini, orang-orang ini panik. Mereka juga merasa bahwa api itu sedikit berbeda. Itu terlalu menakutkan. Namun, ketika mereka memikirkan berapa banyak orang yang ada di pihak mereka, mereka tidak terlalu khawatir. Mendengar teriakan Tuan Muda Skydemon, mereka dengan cepat mengelak. Namun, beberapa orang terkena turning stone into gold. Tubuh mereka menegang dan reaksi mereka sangat lambat. Puff, puff, enam orang. Begitu saja, enam orang ditelan oleh naga api. Benih api Earth Dragon Flame Kincuan benar-benar menakutkan. Penguasaan lima elemen memungkinkan kekuatan lima elemen Kincuan menjadi dua kali lipat. Secara alami, kekuatan biji api juga meningkat secara eksponensial. Benih api Earth Dragon Flame selalu menjadi kartu truf terakhir Kincuan. Di saat krisis, itu bisa menjerat lawan-lawannya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Golden Dragon Finn. Orang-orang ini selalu berpikir bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka pasti bisa menyapu sisi lain. Namun, dalam kegelapan, mereka hanya bisa merasakan bahwa Kincuan telah menggunakan serangan api, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, kebanyakan dari mereka akan dapat mengatakan bahwa itu adalah benih api, dan bukan yang biasa pada saat itu. Kegelapan menyebabkan mereka meremehkan benih api Kincuan. Dalam satu pertukaran, Kincuan telah berurusan dengan enam lawannya. Ini menyebabkan wajah Tuan Muda Setan Surgawi menjadi pucat dan yang lainnya panik. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat Kincuan, tetapi Kincuan dapat langsung membunuh rakyat mereka sendiri. Mereka semua menjadi gelisah. Menarik. Jangan bergerak. Aku akan melawannya. Tuan Muda Kekaisaran Langit Yao berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Mendesis. Tiba-tiba, tubuh Tuan Muda Celestial dimentumbuh lebih tinggi. Dia berubah menjadi ular naga emas raksasa. Ini adalah ular naga Fajra. Itu adalah binatang iblis kuat yang legendaris. Meskipun itu adalah ular naga, dikatakan bahwa ular naga Raja Kong yang asli sebanding dengan ras naga. Tuan Muda Setan Langit ini sangat sombong. Setelah bertransformasi, dia menyerang Kincuan. Selain itu, ini adalah transformasi yang lengkap. Tuan Muda Setan Surgawi saat ini seperti ular naga Raja Kong yang asli. Pada saat itu, Kincuan mengenakan armor Fajra Wargot dan memegang Palu Pedang Dewa Tempa. Setelah bertransformasi, tubuh Tuan Muda Celestial Demon menjadi sekuat intan. Tubuh Kincuan bahkan lebih kuat dari tubuh binatang buas. Oleh karena itu, dia bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Setan Surgawi. Ekor Raksasa Raja Kong Dragon Senake mencambuk Kincuan. Itu seperti cambuk Dewa Fajra, tetapi juga tampak seperti cambuk yang datang dari surga. Itu keras dan cepat, membawa serta gelombang udara kemasan dan cahaya kemasan cemerlang. Mata Dewa Emas. Kincuan mengulurkan tangannya dan Buddha api muncul. King Kong Dragon Senake adalah elemen logam. Api melawan logam, jadi Kincuan menggunakan segel Buddha lima elemen. Bang! Pada saat yang sama, dia menggunakan Yin Yang Palem. Telapak Yin Yang. Gua. Suara logam yang bertabrakan bisa terdengar. Hem. Seperti yang diharapkan dari King Kong Dragon Senake, pertahanan tubuhnya sangat kuat. Yin Yang Palem Kincuan adalah milik Yin Yang Dao. Karena ini adalah spirit refining kembali ke foy. Kemampuan telapak Yin Yang telapak Yin Yang menakutkan, tetapi hanya bisa menembus sedikit ke dalam tubuh ular naga Raja Kong. Ini disebabkan oleh perbedaan ranah. Jika dia berada di alam nirvana, Kincuan yakin bahwa jika dia menggunakan telapak Yin Yang, dia pasti bisa membuat ular naga Raja Kong menjerit kesakitan. Tapi tidak sekarang. Tubuh King Kong Dragon Senake tidak hanya setajam berlian, tetapi juga mahir dalam elemen logam. Itu bisa memuntahkan racun emas dari mulutnya, mengubah targetnya menjadi emas. Itu juga semacam seni mistik Stoney Turning Gold. Tapi ini disebut racun logam pada King Kong Dragon Senake. Ular naga Raja Kong Raksasa berputar dan tiba-tiba meludahkan seteguk cairan emas ke Kincuan seperti hujan. Kincuan mahir dalam elemen logam dan Stoney Turning Gold, jadi dia secara alami tidak takut dengan racun emas ini. Suah Benih api naga bumi muncul di tangannya sekali lagi, berubah menjadi naga api sepanjang seratus meter. Cambuk Di bawah kendali kesadaran Kincuan, itu langsung menyerang ular naga Raja Kong Raksasa. Mata ganas Raja Kong Dragon Senake dipenuhi dengan kemarahan. Ular naga King Kong kuat dan memiliki kebanggaan tersendiri. Tuan Muda Setan Langit juga sama. Dia tidak menaruh keberadaan Kaisar Rilem di matanya. Mengaum Ular naga Raja Kong mengeluarkan raungan keras seperti naga. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat membuka mulutnya dan menyerang Kincuan. Melahap gunung dan sungai. Titik terkuat King Kong Dragon Senake adalah tubuhnya. Tidak peduli apa, selama menelannya, hanya kematian yang menunggunya. Melihat ular naga Raja Kong yang menyerang, itu membuka mulutnya yang menakutkan. Transformasi Putra Naga Langit Seekor Naga Ilahi melonjak ke langit. Ini adalah penampilan salah satu dari sembilan peringkat Naga Ilahi, memancarkan kekuatan Naga Ilahi. Sembilan Langkah Menentang Surga Segel Naga Ilahi Surga Telapak Tangan Yin Yang Hebat Dari dua naga ilahi, salah satunya adalah bayangan dari transformasi Putra Naga Langit, tetapi itu terlihat nyata. Yang lainnya adalah segel naga ilahi langit telapak tangan Yin Yang yang terkondensasi dari kekuatan Yin Yang. Dalam hal kekuatan, langkah ini pasti yang paling menakutkan. Dao Besar Yin Yang untuk memurnikan roh dan kembali ke kehampaan, serta sembilan peringkat naga ilahi yang menakutkan dan pedang ilahi domain surgawi. Untuk sesaat, dunia dipenuhi gelombang emas. Dua naga dewa emas besar dan ular naga emas yang menakutkan. Gemuruh. Adegan itu sangat kejam. Suara tabrakan itu memekakkan telinga. Gelombang emas menyebar ke segala arah, terlihat dengan mata telanjang. Untuk sesaat, mereka sebenarnya berimbang. Tanah bergetar. Kincuan langsung kembali ke Yun Peng dan yang lainnya. Tuan Muda Setan Langit juga kembali tanpa daya. Kedua belah pihak berpisah. Yun Peng dan yang lainnya tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa merasakan bahayanya. Ekspresi Tuan Muda Setan Langit sangat jelek. Dia tidak membunuh Kincuan, tetapi pihaknya kehilangan enam orang. Pertarungan ini menyebabkan Yun Peng merasa sangat aneh di dalam hatinya. Penampilan Kincuan benar-benar sedikit terlalu mengerikan. Dia benar-benar bertahan dari serangan sekelompok ahli panggung Nirvana dengan kekuatan seorang kaisar. Selain itu, dia bahkan melindungi mereka. Kincuan, Yun Peng berkata dengan lembut. Kincuan tepat di sampingnya, mendengar suara lembutnya, dia mendengus pelan. Terima kasih, kata Yun Peng. 804. Saudari Yun Peng, mengapa kamu tiba-tiba begitu sopan? Kincuan tersenyum. Yun Peng serius dan bahkan sedikit kaku, tapi dia memiliki temperamen yang baik. Dia adalah wanita yang jujur, baik hati, dan murah hati. Kami beruntung memilikimu. Jika tidak, kami akan berada dalam masalah besar, kata Yun Peng lembut. Iya, jika bukan karena Kincuan, kita akan berada dalam masalah besar bahkan jika kita tidak mati. Suasana hati saya sedang baik sekarang. Anda tidak dapat membeli suasana hati yang baik, Lord Zheng terkekeh. Iya, Tuan Zheng mengatakan dengan tepat apa yang ingin saya katakan. Saya tidak takut terluka atau berdarah, tapi saya takut diintimidasi. Ini sangat menyakitkan, Long Dahai tersenyum. Lain kali, mereka bertemu seseorang dari Istana Es Salju Utara. Mereka tampaknya memiliki beberapa trik khusus. Kincuan tidak tahu apakah mereka melihatnya, tapi dia bisa mengenali mereka. Salam, teman-teman dari Sekte Dewa Perang. Pria tampan itu tersenyum. Salam, teman-teman dari Istana Es Salju Utara. Kincuan tersenyum. Kakak Kincuan, masa depanmu tidak terbatas. Kuharap kita bisa lebih sering mengenal satu sama lain. Pria itu tersenyum. Sama-sama, siapa namamu, kakak? Kincuan bertanya. Karena pria itu tahu namanya, dia tentu saja harus menyapanya. Saya Bai Li Zhongheng, kata pria itu. Maka kita akan berteman mulai sekarang, kata Kincuan. Bagus, aku senang. Aku akan mentraktir semua orang minum saat kita keluar dari sini, kata Bai Li Zhongheng dengan sepenuh hati. Baiklah, ini kesepakatan. Bumi bergeser lagi. Kali ini, mereka bertemu Lang Jingfeng dan yang lainnya. Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Sepertinya kelima kelompok yang masuk harus menemui hal yang sama. Kincuan memandang Lang Jingfeng. Dia tidak mau bicara sama sekali. Ekspresi Lang Jingfeng sangat jelek. Dia juga bisa melihat Kincuan. Matanya dingin. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Yang membingungkan Lang Jingfeng adalah ini sudah yang keempat kalinya. Kenapa dia masih hidup, Sekte Iblis dan Sekte Sky Demon telah bertemu satu sama lain setidaknya sekali. Bukankah mereka bertengkar? Kedua belah pihak belum pernah menyerang sebelumnya, jadi tentu saja, mereka juga tidak akan menyerang sekarang. Mereka menunggu waktu berlalu sebelum tanah bergerak lagi. Kali ini, jelas bahwa itu adalah Sekte Iblis. Kincuan sekali lagi bertemu Tuan Muda Changlan. Namun, mereka pernah bertarung sekali di kolam naga air, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Kali ini, sepertinya tidak ada yang berniat bertarung. Menara Dewa Iblis masih dipenuhi bahaya, dan siapapun yang tidak memiliki kekuatan untuk menerobos masuk akan mencari kematian. Lain kali bumi bergerak, tingkat kedua dari pagoda Dewa Iblis akan berlalu. Suwah! Kincuan dan kawan-kawan muncul di tingkat selanjutnya dari Godfintower. Saat mereka masuk, mereka merasa seperti memasuki api penyucian. Tidak jauh dari mereka ada sosok tinggi dan perkasa yang mengenakan baju besi. Dewa Perang Api Jantung Kincuan berdetak kencang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu tidak nyata. Itu hanya kental dari ki mendalam Dewa Perang. Kekuatannya kurang dari 1% dari kekuatan asli Dewa Perang. Meskipun itu kurang dari 1% dari kekuatan Dewa Perang, itu masih merupakan tantangan besar bagi panggung Kaisar dan panggung Nirvana. Flaming War God memegang pedang panjang yang menyala di tangannya. Tubuhnya yang tinggi seperti baju besi merah yang menyala, memancarkan kekuatan api yang menakutkan. Serang! Ayo bertarung! Setelah Kincuan selesai berbicara, dia menggunakan God I Immortal Maid miliknya. Melemahkan! Posisi Dewa 8 Bunga dan formasi 5 elemen Buddha suci selalu digunakan. Kincuan memimpin dan bergegas. Dia langsung menggunakan palu pedang penempaan Dewa di tangannya untuk mengubah batu menjadi emas. Ledakan! Lingkungan Dewa Perang Flaming langsung berubah menjadi lautan api, seperti api penyucian. Pedang api di tangannya menebas dengan keras, dan seberkas api panjang melesat ke arah Kincuan. Kresek! Suara api yang meledak terus terdengar, dan pedang itu seperti pelangi. Ledakan! Naga batu logam Kincuan langsung dihancurkan oleh pedang ini, tetapi nyala api seperti itu tidak mempengaruhi Kincuan. Meskipun Dewa Perang Api ini kuat, dia tidak menempatkan Kincuan di matanya. 5 Elemen Segel Dewa dan Buddha Buddha kristal es biru-biru muncul, memancarkan kekuatan es yang menakutkan. Udara dingin ini berasal dari atribut air Ancestral Dragon Golden Emperor Peel di tubuh Kincuan, serta bonus penguasaan 5 Elemen. 5 Elemen termasuk air dan es, dan atribut es termasuk dalam atribut air. Buddha penyegel es yang besar turun dan langsung bertabrakan dengan Dewa Perang Api. Buddha penyegel es hancur, tetapi lapisan tipis kristal es muncul di tubuh Dewa Perang Api. Ketika Kincuan melihat ini, dia menyerang lagi, dan Buddha penyegel es lainnya muncul. 9 Langkah Melawan Surga Tingkat Air Susunan 5 Elemen Buddha Suci Dia mengulurkan tangannya, dan kali ini, Buddha penyegel es terlihat lebih biru dan jernih. Itu seperti Buddha Giyok terindah, memancarkan aura dingin yang sepertinya mampu membekukan jiwa seseorang. Bang! Itu beku. Wajah Kincuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangkat tangannya, dan cambuk api naga bumi tiba-tiba menyerang, langsung mengenai kepala Dewa Perang Flaming. Gua! Ledakan! Dewa Perang Api hancur, dan dua batu merah jatuh ke tanah. Kristal Api Ketika Kincuan melihat ini, dia tersenyum. Hal ini berguna baginya, itu bisa meningkatkan benih apinya. Namun, jika dia ingin meningkatkan api naga bumi, kedua batu ini tidak akan cukup. Tapi sekarang Kincuan memiliki benih api yin yang, dia perlu meningkatkannya. Pemikiran ini membuatnya bersemangat. Aku punya kegunaan untuk mereka. Aku ingin dua batu ini, kata Kincuan kepada Yun Peng dan yang lainnya. Yang lain masih sok, Kincuan sendirian mengalahkan Dewa Perang Flaming. Mereka tidak punya waktu untuk menyerang. Mereka telah menyaksikan pertempuran Kincuan dan lupa menyerang. Kakak Kin, kekuatanmu benar-benar menakutkan, kata Long Dahai dengan gembira. Yun Peng juga mengangguk. Karena kamu bertarung sendirian, itu tentu saja milikmu. Lai Feng memandang Kincuan dengan iri, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tingkat berikutnya. Kali ini, itu adalah Dewa Perang Penyegel S. Kincuan tertegun. Apakah dia akan melakukannya lima kali? Itu harus sama untuk pewaris battle god lainnya. Para pewaris fin celestial mungkin akan menghadapi fin celestial lima elemen. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelesaikan god fin tower terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, mata Kincuan berbinar. Posisi bumi susunan lima elemen Buddha suci. Bumi melawan air. Sekarang Kincuan memiliki sembilan naga ilahi, pil kaisar emas naga leluhur lima elemen, dan kemampuan kemahiran lima elemen. Dia juga berdiri di posisi bumi susunan lima elemen Buddha suci. Dragon leopard beast dan treasure beast diamond rat juga berada di posisi bumi. Kekuatan abadi mata ilahi. Suara mendesing. 10 ribu mil es. Seketika, dunia sekitarnya berubah menjadi kristal es. Gerakan mereka lambat dan tubuh mereka kaku. Kekuatan yang murni di tubuh Kincuan langsung menyelesaikan efeknya. Adapun yang lain, mereka akan sangat terpengaruh. Kincuan memikirkannya dan mengerti. Jika dia seperti mereka, dia pasti tidak akan bisa lulus. Tidak heran mereka begitu terkejut. Namun, ketika Kincuan memikirkan lusinan orang dari sekte Sky Demon, dia bertanya-tanya apakah mereka dapat lewat dengan cepat. Namun, setelah dipikir-pikir, sepertinya bukan masalah angka. Selama seseorang memiliki kekuatan, seseorang dapat dengan mudah melewatinya. Jika seseorang tidak mengetahui metodenya, tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Paku bumi naga emas. Naga melonjak. Pengeboran lubang ilahi. Treasure beast semuanya mahir dalam lima elemen. 805. Bangkitnya naga. Anggur naga emas. Kincuan menyerang. Pada saat yang sama, tikus intan tiba dan menggunakan keterampilan ilahi. Lubang ilahi. Mata dewa emas melihat kelemahan dewa perang Icebound, di mana matanya berada. Uh! Bang! Dewa perang Icebound hancur dan menghilang, meninggalkan dua kristal es di tanah. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa mereka berusia lebih dari 10 ribu tahun. Dia mengambilnya dan melihat yang lain. Siapa yang bisa menggunakannya? Yun Peng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kincuan menyingkirkan mereka. Kedua batu kristal es ini sangat berharga, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan permata atribut es itu. Mereka seperti Flame Crystal Stone dari sebelumnya, sangat berharga, dan dapat meningkatkan Ice Flame Kinding atau beberapa kemampuan khusus. Misalnya, jika fisik atribut air menyerapnya, itu dapat membuat tubuh memiliki kemampuan atribut air yang kuat. Kincuan menyingkirkan mereka dan berjalan ke tingkat berikutnya. Yun Peng dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa karena mereka hanya bisa menonton. Kecepatan Kincuan hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tingkat kelima. Dewa Perang Bumi Tebal. Kincuan tahu bahwa tebakannya benar. Dia seharusnya bertemu dengan semua Dewa Perang 5 elemen setidaknya sekali. Tingkat Menara Dewa Iblis ini dipenuhi dengan batu kuning tanah. Mereka terasa sangat tebal saat diinjak, dan udara dipenuhi dengan aura bumi yang tebal. Itu sangat nyaman. Kincuan tersenyum. Dia paling menyukai lingkungan seperti itu. Kedua Treasure Beast juga menyukainya. Mereka seperti ikan di air di sini. Dewa Perang Bumi tebal sangat besar dan mengenakan baju besi kuning bersahaja. Itu sangat tebal. Ketika dia melihat Kincuan dan yang lainnya, dia maju selangkah. Bumi berguncang. Bumi berguncang hebat. Lonjakan Bumi. Paku Bumi yang sangat tajam melesat ke langit. Retak Bumi. Gravitasi. Dewa Perang Bumi yang tebal terus menggunakan keterampilan tempurnya. Suwa. Dewa Perang Bumi tebal menghilang. Kabur dari bumi. Bang. Wajah Long Dahai menjadi pucat akibat serangan ini, dan ada darah di sudut mulutnya. Kincuan menggunakan pembalikan bintang tujuh dan bertukar tempat dengan Long Dahai. Dia melihat Dewa Perang Bumi tebal dan menyerang. Cakar Naga Dewa Fajra. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar, dan cahaya kemasan menyala. Cakar Naga Ganas yang sangat besar memancarkan cahaya kemasan paling murni. Itu berkedip dengan cahaya dingin yang misterius. Dewa Perang Bumi tebal meninju. Tinju kuning tanah yang besar bersinar dengan lingkaran cahaya, dan ada cetakan palu di atasnya. Tabrakan Bumi tebal. Ledakan. Fajra Divine Dragon Klau Kincuan sangat kuat, tetapi tidak bisa menembus pertahanan Dewa Perang Bumi tebal. Masih ada terlalu banyak perbedaan di alam mereka. Bahkan jika Kincuan berada di tingkat ke-9 alam penguasa lingkaran besar, selama dia tidak berada di alam Nirvana, jarak di antara mereka seperti jurang. Bang Bang. Tabrakan berat membuat Kincuan merasa sangat riang saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Tangan 5 elemen Naga Ilahi. 5 elemen berada dalam kekacauan. Menyerang 5 elemen mirip dengan menyerang Yin dan Yang. Kincuan telah mencoba menggabungkan tangan Yin yang dengan 5 elemen tangan Naga Ilahi, tetapi tampaknya sangat sulit. Dia tidak bisa berhasil dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Mengaum. 5 elemen tangan Naga Ilahi dan cakar Naga Ilahi Fajra terlihat serupa dalam penampilan, tetapi mereka dapat digunakan terus-menerus. Jika seseorang menggunakan Fajra Divine Dragon Cloud terus-menerus, kekuatannya secara alami akan menakutkan. Selain itu, itu akan digunakan untuk melawan 5 elemen. Tanah baik-baik saja. Melemahkan kekuatan elemen tanah target. Boom-boom. Semakin dia bertarung, Kincuan semakin merasa segar. Seolah mengerahkan kekuatan penuhnya juga merupakan semacam penempaan untuk tubuhnya. Tulangnya sepertinya menjadi lebih kuat. Lagi pula, Dewa Perang Bumi tebal bukanlah Dewa Perang Sejati. Kecerdasannya sangat kurang. Oleh karena itu, Kincuan bisa terus bertarung seperti ini. Seiring waktu berlalu, kemampuan atribut bumi Dewa Perang Bumi tebal semakin melemah. Setelah sekitar 20% dari kemampuan atribut bumi dilemahkan, itu tidak bisa dilemahkan lagi. Dia juga tahu bahwa itu tidak bisa dilemahkan tanpa batas waktu. Selain itu, ranah tangan 5 elemen Naga Ilahi juga rendah. Tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Naga melonjak. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan sudah berdiri di kursi kayunya. Dao semua makhluk hidup. Anggur Naga Emas. Golden Dragon Finn tampaknya telah tumbuh dari tubuh Dewa Perang Bumi tebal. Bang. Pada akhirnya, ia masih membutuhkan Treasure Beast Diamond Rat untuk menghabisinya. Dua kristal kuning tanah. Hal-hal ini sangat berharga. Kincuan langsung memberikannya kepada Long Dahai dan Tuan Zheng. Keduanya memiliki konstitusi tubuh bumi dan cocok untuk ini. Terima kasih, saudaraku, kata Long Dahai bersemangat. Tuan Zheng juga bersemangat. Hal-hal ini bisa dikatakan sebagai harta karun. Lai Feng iri, tetapi konstitusi tubuhnya istimewa. Konstitusi tubuh angin membutuhkan kristal angin, yang sangat langka. Tuan Zheng dan Long Dahai sangat cocok dengan temperamen Kincuan, jadi penting bagi mereka untuk berteman baik. Kincuan secara alami tidak akan pelit dengan teman-temannya. Tingkat ke-6. Begitu dia memasuki tingkat ke-6, dia melihat hamparan hijau yang luas. Di mana-mana berwarna hijau, penuh vitalitas. Hem. Dewi Perang. Kincuan melihat Dewi Perang yang gagah dan cantik dengan baju zirah berwarna hijau tua. Dia memegang tongkat kayu berwarna hijau tua di tangannya dan dikelilingi oleh tanaman merambat dan tumbuh-tumbuhan. Kekuatan surgawi mata ilahi. Saudari Yunpeng, giliranmu, kata Kincuan. Kenapa? Melihat dia cantik, kamu tidak mau bergerak. Yunpeng tersenyum canggung. Senyumnya memiliki perasaan yang meresap, seolah-olah itu akan memenuhi seluruh dunia. Itu langsung masuk ke pikiran seseorang dan memenuhi pikiran seseorang. Cantik. Pada saat ini, kecantikan Yunpeng sepertinya telah menaungi aura Dewi Perang yang cantik. Melihat Kincuan menatapnya, matanya jernih, tapi dia sepertinya telah melihat sesuatu. Wajahnya sedikit memerah, lalu dia bergegas menuju Dewi Perang yang cantik. Kincuan kembali sadar karena malu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki perasaan romantis untuk Yunpeng. Yunpeng sangat cantik, dan semua orang menyukai kecantikan. Menyukai kecantikannya seperti menyukai pemandangan terindah. Itu murni dan tanpa keegoisan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan Lian, Yuan Su, Cheng Cheng, dan Su He. Dia tersenyum dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dalam hidup ini, dia akan memperlakukan mereka dengan baik dan menjadikan mereka wanita paling bahagia. Masa Depan Rock Rock bersayap emas adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa itu bisa memakan naga normal. Dikatakan bahwa Golden Rock adalah keturunan dari Golden Winget Rock. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah legendaris Raja Wali bersayap emas yang tidak lebih lemah dari ras naga dan Phoenix. Namun, ada juga desas-desus bahwa Peng Besar bersayap emas adalah keturunan Phoenix. Ini semua adalah legenda, tapi mereka bisa membuktikan satu hal. Peng Besar bersayap emas adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Beberapa mengatakan bahwa Peng emas adalah apa yang disebut Peng Besar bersayap emas. Golden Rock milik elemen logam, tapi yang terbaik dalam kecepatan dan logam. Cahaya kemasan menusuk ke arah Dewi Perang yang cantik. Mengikat. Dewi Perang yang cantik melambaikan tangannya dan tanaman merambat hijau terbungkus ke arah Yun Peng. Giyok itu subur dan memancarkan energi kehidupan yang kuat. Itu terlihat sangat keras dan tebal. Tebasan berlian Buddha yang saleh. Ekstraksi Hidup. Kincuan menggunakan salah satu kemampuan All Things Grow Part, yaitu menyedot energi kehidupan di sekitarnya. 806. Pepohonan dan tanaman merambat di sekitarnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Apa itu pengekangan? Ini adalah pengekangan. Kemampuan elemen kayu tidak bisa menggunakan teknik pertempuran elemen kayu yang kuat, sehingga kekuatan tempur mereka akan turun ke level terendah. Pada akhirnya, secara alami gagal, meninggalkan dua kristal hijau yang memancarkan energi kehidupan yang kuat. Yang lain tidak menginginkannya, jadi Kincuan menyimpannya. Lantai 7. Ini adalah dunia emas. Semuanya di sini sepertinya terbuat dari emas. Itu gemilang dan mempesona, memberi orang perasaan ketangguhan yang tak tertandingi. Dewa Perang Fajra. Kincuan tertegun. Dia pikir itu hanya Dewa Perang atribut logam. Dia tidak menyangka itu adalah Fajra Wargot. Kekuatan abadi mata ilahi. Kehendak pertarungan Fajra. Pihak lain juga menggunakan Fajra Battle Wheel, dan senjatanya adalah tombak emas. Bulan Sabit di ujungnya sangat tajam, dan saat cahaya kemasan menyala, ia memancarkan aura paling tajam, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkannya. Armor emasnya sangat mirip dengan yang dikenakan Kincuan. Pertempuran dimulai. Api menaklukkan logam. Kincuan langsung menggunakan benih api untuk melawan Dewa Perang Fajra. Ini hanyalah susunan ilusi nyata yang diringkas oleh Kimendalam kecil dari Dewa Perang dan Dewa Iblis. Ini adalah objek spiritual, dan kekuatannya kurang dari 1% dari Dewa Perang. Namun, itu masih merupakan keberadaan yang rumit di alam Nirvana. Dewa Perang dan Dewa Iblis semuanya memiliki metode yang brilian, dan mereka yang datang ke sini semuanya berada di level rendah Nirvana Rilem. Selain itu, ini didasarkan pada kekuatan orang-orang yang masuk, ditentukan oleh orang dengan kekuatan tertinggi dalam tim, dan harus satu alam kecil lebih tinggi dari orang dengan alam tertinggi. Oleh karena itu, bukannya semakin kuat orang yang masuk, semakin mudah untuk dilewati. Sebaliknya, semakin kuat orang tersebut, semakin sulit untuk dilewati. Tentu saja, bukan semakin rendah semakin baik, karena Dewa Perang di sini tidak akan lebih rendah dari alam Nirvana. Bang Bang. Kincuan telah memperoleh warisan Fajra Wargot, jadi dia sangat jelas tentang metode Fajra Wargot. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk melawan Fajra Wargot. Selain itu, benih api Kincuan menahan Fajra Wargot, dan benih api Kincuan sangat kuat. Bang. Dia jatuh. Kali ini, mereka menang dengan sangat tenang. Mereka tidak menggunakan metode khusus. Yun Peng dan yang lainnya merasa seperti berada dalam mimpi. Segala sesuatu di hadapan mereka terasa sangat tidak nyata. Kincuan tersenyum dan menyerahkan dua batu emas kepada Yun Peng dan pewaris Golden Peak Wargot. Terima kasih. Yun Peng tersenyum senang, tapi dia hanya mengambil satu potong. Sua. Tiba-tiba, sinar cahaya turun. Orang pertama yang menyelesaikan Menara Gadvin akan menerima hadiah. Hadiah misterius. Hanya tubuh Gail yang tidak memiliki lingkaran cahaya. Hanya lima orang yang dapat menerima hadiah. Engah. Kincuan tertegun. Dia menerobos. Alam tingkat ke-9 dari alam Kaisar Beladiri. Tentu saja, itu bukan hadiahnya, tapi warisan Fajra Wargot. Warisan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti halnya tingkatan teknik kultivasi. Misalnya, tubuh tiran luar biasa Kincuan saat ini berada di alam ketiga tubuh tiran luar biasa. Warisan Fajra Wargot telah mencapai tahap kedua. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan berbagai kemampuannya juga meningkat pesat. Misalnya, kehendak pertempuran Fajra dan beberapa keterampilan Fajra Wargot telah meningkat pesat. Tidak hanya Kincuan, tapi Yunpeng, Long Dahai, Lord Zheng, dan Golden Peak juga naik level. Warisan Dewa Perang juga telah naik level. Semuanya sangat gembira, kecuali Lai Feng, yang terlihat iri. Enam orang hanya bisa melewati lima. Lima orang telah melewati Menara Gatvin, lima dari Dewa Perang, dan lima dari warisan Dewa Iblis. Tentu saja, mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Suwa. Kelompok itu sudah mencapai bagian luar menara. Di tengah menara, yang lain semuanya bergerak. Long Dahai terluka, dan Lai Feng tidak bergerak sejak awal. Mungkin karena ini dia bukan salah satu dari lima. Lai Feng tertekan. Gatvin Tower adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun, tapi dia melewatkannya begitu saja. Yang lain tidak tahu bagaimana menghiburnya. Setiap orang memiliki kristal, tetapi dia adalah elemen angin. Dia tidak memilikinya, juga tidak mendapatkan warisan. Apakah karena Lai Feng adalah elemen angin? Segala sesuatu di dunia pada dasarnya termasuk dalam lima elemen. Bahkan angin, guntur, kegelapan, cahaya, dan seterusnya, secara tegas, termasuk dalam lima elemen. Ada sangat sedikit hal yang tidak termasuk dalam lima elemen. Sudah larut. Ada gunung di depan. Mari kita istirahat di sini hari ini dan masuk God of War besok, kata Yun Peng. Kinchuan mengatur susunan dan memasuki gubuk. Mengambil dua kristal api, Kinchuan mulai meningkatkan benih api Yin Yang. Tingkat dua. Tingkat tiga gelombang. Dengan pengalaman benih api-api naga bumi, benih api Yin Yang berkembang dengan sangat lancar. Peningkatan benih api Yin Yang mengejutkan Kinchuan. Ini karena Yin Yang grandao miliknya telah meningkat sedikit. Kekuatan benih api Yin Yang pada tingkat ketiga hingga keempat tidak kalah dengan benih api naga bumi. Benih api Yin Yang meningkatkan kekuatan ilahi Yin Yangnya, dan dia bisa memadukannya dengan benih api-api naga bumi di masa depan. Kekuatan itu. Kinchuan mencoba menggunakan kristal berelemen air dan menemukan bahwa pil kaisar emas naga leluhur berelemen air dapat diserap. Tanpa ragu, Kinchuan membiarkannya menyerap. Ya, kekuatan elemen air telah meningkat. Mata Kinchuan berbinar. Kekuatannya juga sedikit meningkat. Kristal unsur air lainnya juga diserap. Uh! Lingkaran cahaya disertai raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Kinchuan. Ini. Ketika Kinchuan melihat pil kaisar emas naga leluhur dengan elemen air lagi, dia menemukan bahwa itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Tampaknya energi yang terkandung di dalamnya lebih kuat. Pil kaisar emas naga leluhur unsur air telah menjadi pil kaisar emas naga leluhur berelemen air tingkat dua. Dua kristal elemen air sebenarnya telah meningkatkan satu tingkat pil kaisar emas naga leluhur. Kinchuan tidak ragu-ragu dan menyerap dua kristal elemen kayu. Demikian pula, pil kaisar emas naga leluhur unsur kayu juga telah mencapai tingkat kedua. Kristal api elemen api ditingkatkan oleh Kinchuan menjadi benih api yin yang, dan empat lainnya diberikan kepada orang lain. Awalnya, Kinchuan mengira mereka tidak berguna, tetapi Kinchuan tidak menyesal memberikannya kepada orang lain. Dia kemudian mencoba kristal es dan batu permata di bawah kolam naga air dan menemukan bahwa itu tidak berguna. Hanya kristal berusia 10 ribu tahun yang tampaknya berhasil. Keesokan harinya, dia memasuki Wargat Mountain. Gunung itu subur dengan tumbuhan dan harta karun, tetapi ada juga binatang iblis yang berbahaya, binatang buas beracun, rumput beracun, dan gas beracun. Apa yang bisa ditemukan tergantung pada keberuntungan seseorang. Binatang macan tutul naga dan tikus berlian harta karun dilepaskan oleh Kinchuan. Apakah ada hal-hal baik di Gunung Dewa Perang ini bergantung pada keberuntungan seseorang? Kinchuan tidak terburu-buru, mata dewa emasnya menyelimuti sekeliling sehingga dia bisa tahu sebelumnya jika ada bahaya. Dia terus maju, sehari berlalu, tetapi dia tidak menemukan apapun kecuali beberapa tumbuhan. Hari kedua dan ketiga sama saja. Namun, dia tidak perlu khawatir untuk keluar. Ketika waktunya habis, dia secara otomatis akan dikirim oleh Godfin Battlefield. Tanpa sadar, dia telah memasuki Godfin Battlefield selama 10 hari. Kinchuan merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak hal kali ini, jadi dia sangat tenang. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa hari ke depan, dia tidak akan kecewa. 807. Kinchuan, mari kita lihat-lihat. Terlalu berbahaya, Yunpeng memikirkannya dan berkata. Kinchuan hendak setuju, tetapi pada saat itu, sebuah pemikiran datang dari lautan kesadaran. Itu adalah binatang macan tutul naga, dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Mata Kinchuan berbinar, aku ingin masuk. Binatang harta karun telah menemukan sesuatu, tetapi itu juga berbahaya. Apakah kamu ingin ikut denganku? Pergilah, aku akan pergi, kata Lai Feng cepat. Dia sudah tidak senang karena dia tidak mendapatkan keuntungan apapun saat ini. Sekarang dia mendengar Kinchuan mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu, dia langsung mengabaikan bahayanya. Lai Feng sangat proaktif kali ini. Yunpeng sedikit ragu, Kinchuan, pada dasarnya kami tidak melakukan apa-apa selama ini. Jika kami ikut denganmu, kami hanya akan menjadi beban. Lai Feng sedikit menundukkan kepalanya. Dia menyukai Yunpeng, tapi dia tidak bisa seperti Kinchuan. Dia juga ingin, tapi dia tidak cukup kuat. Meskipun Kinchuan hanya berada di alam kaisar, dia lebih kuat dari para ahli alam nirvana biasa. Wanita menyukai pria yang kuat, kekuatan itu sendiri adalah semacam pesona, dan kekuatan itu sendiri juga merupakan semacam temperamen. Pria dengan kekuatan itu percaya diri, dan pria dengan kekuatan itu tampan. Pria dengan kekuatan bisa berdiri di langit dan bumi, tenang dalam menghadapi bahaya, dan mengendalikan segalanya. Dia juga ingin, tapi dia tidak bisa. Dulu, Lai Feng merasa masih ada harapan. Setidaknya dia merasa masih ada harapan. Dia tampan, dan di kuil dewa perang, di kam Yunpeng, dia pasti kandidat yang paling cocok. Tapi sekarang, Kinchuan muncul, dan semuanya berubah. Dia merasa bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Semacam kebencian dan kebencian, dia secara tidak sengaja melirik Kinchuan, dan tatapan itu sepertinya dipenuhi dengan kebencian. Kinchuan sedikit mengernyit, dia secara alami melihat dan merasakannya. Yunpeng kebetulan melihatnya juga, dan dia sedikit mengernyit. Kinchuan tersenyum, binatang harta karun mendesaku. Sepertinya ini mendesak. Saudari Yunpeng, tetap di sini. Semuanya, jangan lari. Tunggu aku kembali, atau tunggu di sini untuk keluar. Setelah berbicara, Yunpeng, Long Dahai, dan yang lainnya mengangguk. Kinchuan lalu pergi. Awalnya, Kinchuan tidak memiliki kesan buruk terhadap Lai Feng. Tapi sekarang, dia merasa orang ini berpikiran sempit. Dia melihat sorot mata Yunpeng ketika dia melihat Lai Feng. Dia tahu bahwa Lai Feng tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Kinchuan langsung menuju ke kedalaman Gunung Bat Legod. Dia membuka mata ilahi emasnya dan bergegas menuju ke arah Panter Dragon Beast. Di tempat ini, Kinchuan tidak berani menaiki binatang iblis terbang. Karena itu, dia hanya bisa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, langkah melintasi dunia sembilan istana yin yang sangat cepat. Sembilan istana mencakup radius beberapa ratus meter. Dengan satu langkah, Kinchuan melintasi lebih dari 100 meter. Saat dia terbang, kecepatannya seperti garis kabur di langit. Setengah jam kemudian, Kinchuan tiba di lokasi naga panter. Lokasi ini sangat jauh, dan merupakan persimpangan yin dan yang. Di depan Dragon Leopard Beast ada pohon kecil yang berkilau dan tembus cahaya. Itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, dan sepertinya ada pola naga di atasnya, memancarkan energi spiritual langit dan bumi. Pohon kecil ini setinggi manusia, dan memancarkan energi yang aneh. Di pohon kecil itu, ada buah seukuran kepalan tangan. Warnanya abu-abu, dan sepertinya kontras antara hitam dan putih. Mata Dewa Emas Buah spiritual surga dan bumi, harta karun tertinggi, buah yin yang. Mata Kinchuan dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Mungkinkah ini yang disebut, harta hanya akan menguntungkan mereka yang ditakdirkan dengannya. Lingkaran cahaya samar menyebar, membentuk perisai energi pelindung. Kinchuan mengulurkan tangan untuk memetiknya. Saat dia menyentuh lingkaran cahaya, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Eh, tidak heran, itu adalah perlindungan diri. Kinchuan mengerahkan kekuatan, dan matanya membelalak, tapi dia tetap tidak bisa masuk. Kali ini, Kinchuan sedikit bingung. Melihat pohon kecil yang tua dan subur ini, jika dia tidak bisa mendapatkan buahnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Secara alami, Panther Dragon juga tidak bisa masuk. Buah Yin Yang, mata Kinchuan berbinar. Kemudian, dia memutar daun besar Yin dan Yang, mengeksekusi telapak tangan Yin Yang, dan meraih buahnya. Dia berdoa dalam hati agar dia berhasil. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Ya, dia bisa bergerak maju. Tapi begitu dia menyentuh lingkaran cahaya, setiap inci gerakan menjadi sangat sulit. Setelah beberapa saat, selapis tipis keringat muncul di tubuh Kinchuan. Ini membuat Kinchuan senang dan bersemangat. Yin Yang Dao dari Spirit Refinement Realm hanya bisa seperti ini. Pantas saja bisa bertahan sampai sekarang tanpa diperoleh orang lain. Itu juga tidak bisa dimakan oleh binatang iblis yang kuat. Unggungnya basah oleh keringat. Setelah 15 menit, Kinchuan akhirnya meraih buah Yin Yang. Kinchuan sangat gembira. Dia menggunakan kekuatan dan menariknya ke bawah. Kinchuan tertegun. Dia berpikir bahwa dia harus melalui banyak kesulitan untuk memetiknya. Dia tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Karena itu, dia tertegun sejenak. Pada saat itu, lingkaran cahaya menghilang dan pohon kecil itu layu dengan cepat sebelum menghilang ke udara. Jika bukan karena buah Yin Yang di tangan Kinchuan, dia mungkin akan curiga bahwa dia sedang berhalusinasi. Setelah mendapatkan buah Yin Yang, Kinchuan sangat gembira. Dia sangat menyukai hal ini. Tak perlu dikatakan, itu memiliki efek yang tak tertandingi pada Yin Yang Dao, Yin Yang Elixir, dan Yin Yang Divine Power miliknya. Harta karun buah Yin Yang. Ini adalah harta surga dan bumi yang tak ternilai harganya. Efeknya pasti akan menakutkan, sangat menakutkan. Kurang dari lima hari telah berlalu. Dia memasukkan buah Yin Yang ke dalam Sumeru Master Seed. Itu tidak cocok untuk digunakan di sini. Melihat waktu, sudah waktunya. Kinchuan tidak melanjutkan pencarian. Lagi pula, kedua binatang berharga itu sedang mencari. Dia langsung memilih untuk kembali. Setelah kembali, Yun Peng dan yang lainnya menghela nafas lega. Lai Feng tidak mengatakan apa-apa dan sangat pendiam. Kinchuan juga tidak berbicara dengannya. Hari demi hari berlalu, mereka tidak menemukan apa-apa bahkan ketika mereka keluar. Namun, panen mereka sebelumnya tidak buruk. Tentu saja, panen Kinchuan berbeda. Panen Kinchuan hanya bisa digambarkan menakutkan. Setelah kembali, dia mungkin bisa menerobos ke alam Nirvana. Alam Nirvana. Kinchuan sangat senang memikirkan dunia ini. Begitu dia menerobos ke Nirvana, itu seperti menyingkirkan tubuh Fananya. Ini menunjukkan betapa pentingnya Nirvana rilem. Woshu 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 Setelah beberapa saat linglung, Kinchuan tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan medan perang setan surgawi. Sekte Dewa Perang Ketika beberapa dari mereka kembali, Lang Jing Feng dan yang lainnya juga telah kembali. Namun, begitu dia tiba, Kinchuan merasa ada yang tidak beres. Kuil Dewa Perang hancur. Lebih dari separuh candi kuno telah runtuh. Pertempuran besar telah terjadi di sini. Saat ini, sekelompok orang muncul di sini. Sekte Setan Langit, Sekte Setan, Sekte Setan Longhu Kinchuan secara naluriah merasakan aura berbahaya. Ekspresinya berubah. Sekte Dewa Perang telah dihancurkan. Hahaha, anak muda, kamu benar-benar pintar. Sayang sekali sudah terlambat. Tempat ini telah disegel. Ini adalah tanah kematian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Terimalah takdirmu. Seorang pria parubaya jahat tertawa. Dia mengenakan jubah iblis api hitam. Dari auranya, dia pasti dari Sekte Iblis. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dia adalah pemimpin dari Sekte Iblis. 808. Kinchuan terbakar amarah sekarang. Sekte Dewa Perang telah dimusnahkan. Meskipun dia baru bergabung dengan Sekte Dewa Perang selama beberapa hari, dan meskipun dia hanya mengenal beberapa orang di sisinya, jika dia harus menunjukkan seseorang yang dia khawatirkan, itu adalah tetua agung. Aku bersumpah akan menghancurkan sektemu. Suara dingin Kinchuan terdengar. Hahaha, anak muda, itu sama sekali tidak lucu. Pemimpin Sekte menertawakan Kinchuan. Kinchuan sangat marah. Yun Peng dan yang lainnya juga sangat marah. Lang Jing Feng dan yang lainnya tercengang. Seolah-olah mereka dikejutkan oleh situasi di depan mereka. Mereka dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Setan, Sekte Setan Langit, dan Sekte Longhu. Mengapa kau melakukan ini? Kinchuan bertanya. Tidakkah menurutmu itu bodoh? Sekte Iblis dan Sekte Dewa Perang adalah musuh. Situasi ini sama sekali tidak mengejutkan. Alasan lainnya adalah kamu harus mati. Kata pemimpin Sekte itu. Kinchuan tidak melihat pemimpin Sekte. Ia menatap dua orang di sampingnya. Salah satunya adalah pria dengan aura Iblis yang kuat dan yang lainnya seperti Harimau atau Serigala. Pemimpin Sekte Setan Langit dan pemimpin Sekte Longhu. Ketiga Sekte itu sebenarnya telah menghancurkan Sekte Dewa Perang dalam waktu setengah bulan. Hanya orang-orang yang memasuki Medan Perang Iblis Surgawi yang selamat. Kinchuan menghela nafas. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Dewa Perang dan tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Hal terpenting sekarang adalah melarikan diri dan menerobos ke alam Nirvana. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Haruskah dia menggunakan gerbang surga? Kinchuan tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan pemimpin Sekte itu. Tempat ini disegel dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Namun, Kinchuan yakin dia bisa melarikan diri menggunakan gerbang surga. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang tiba. Kinchuan merasa sedikit hangat saat melihat mereka. Kan Li dan istrinya serta beberapa orang lainnya. Mem, Istana Rui. Dari pakaian mereka, Kinchuan tahu bahwa mereka berasal dari Istana Rui. Yang berjalan dengan pasangan Kan Li adalah seorang wanita. Ketika Kinchuan melihat wanita ini, dia merasa tertarik. Dia tinggi dan ramping, dan sulit untuk mengetahui usianya. Dia tampak berusia dua puluhan, tetapi dia terlihat sangat dewasa. Wajahnya adalah lambang kecantikan. Terutama sepasang mata indah itu. Matanya yang dalam dan jernih membawa semacam kebijaksanaan dan jejak perasaan yang tak terlukiskan. Dia seanggun peri, tapi juga berkilau seperti air. Ketika dia melihat sekeliling, dia mempesona dan memiliki temperamen yang murni dan mempesona. Ini adalah dampak visual yang tak terlukiskan. Para wanita dari Istana Rui yang telah memasuki medan perang dewa dan iblis semuanya sangat cantik. Mereka semua wanita di antara wanita, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, mereka seperti kunang-kunang dibandingkan bulan yang cerah. Kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan kecantikan Cheng Cheng. Bahkan, dia bahkan bisa bersaing dengan Chu Si dan King Su. Langkahnya ringan dan anggun, seperti peri yang berjalan-jalan, seperti tarian penyihir. Sebenarnya ada wanita seperti itu. Dia benar-benar musuh laki-laki, auranya, temperamennya, pesonanya sudah bisa membuat orang mengabaikan penampilannya, sosoknya, dan suaranya. Dia adalah wanita misterius, wanita yang benar-benar bisa membawa malapetaka ke suatu negara dan membawa malapetaka bagi rakyatnya. Penguasa Istana Istana Rui. Dia mempesona, tetapi juga semurni es. Dia seperti peri, tapi dia lebih feminin daripada murid perempuan dari para wanita di antara wanita di Istana Rui. Dia elegan dan luar biasa. Bahkan pasangan Kanli kehilangan kemilau mereka di sisinya. Kincuan melihat bahwa ketika Master Sekte Iblis dan yang lainnya melihat wanita ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Itu semacam ketakutan. Meskipun tidak terlalu intens, itu sangat jelas. Harus diketahui bahwa wanita ini sangat kuat untuk membuat orang-orang ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Pasangan Kanli berasal dari Sekte 5 Elemen. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuat mereka menunjukkan ekspresi seperti itu. Secara alami, penguasa Istana dari Istana Rui tidak bisa, tetapi kebetulan seperti ini. Dia adalah Tuan Istana dari Istana Rui, dan juga Tuan Istana dari Istana S Salju Utara, kata Yun Peng Lembut. Kincuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Satu orang adalah pemimpin Sekte dari dua Sekte besar, Sekte nomor satu di selatan Gunung Naga Langit, Tuan Istana dari Istana S Salju Utara. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ketika dia mendengar itu, Kincuan mengerti. Semua yang dia lihat sebelumnya masuk akal. Kaka, ayo. Pemimpin Sekte Kanli berkata kepada Kincuan. Kincuan dan yang lainnya berjalan mendekat. Master Sekte Iblis menggertakan giginya tetapi tidak menghentikannya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, mari kita akhiri ini di sini. Pemimpin Sekte Kanli, kalian harus ingat untuk menyetujui persyaratanku. Wanita itu berkata dengan lembut. Tentu saja, terima kasih untuk hari ini. Kanli mengangguk. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu yang membayarnya. Sepertinya seseorang yang bisa membuat pemimpin Sekte Kanli menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan pasti seseorang yang spesial. Wanita itu berkata. Saudaraku, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Istana Ruyi, juga Tuan Istana S. Salju Utara. Ini adalah saudaraku Kincuan, kami lebih dekat daripada saudara kandung. Pemimpin Sekte Kanli tersenyum. Hai, apa yang harus dibayar kakakku? Kincuan bertanya. Wanita itu berkata dengan tenang, buah lima elemen, lima puluh. Kincuan terkejut. Lima puluh pil akan memakan waktu sepuluh tahun. Paling tidak, jika tidak ada yang salah, itu akan memakan waktu sepuluh tahun. Kincuan? Oke, aku telah menyimpan beberapa buah lima elemen selama bertahun-tahun. Kakak mampu membelinya. Ayo pulang dulu. Kata pemimpin Sekte Kanli. Istri pemimpin Sekte Kanli berjalan ke depan dan menyesuaikan kerah Kincuan. Kamu, kamu bahkan tidak memberitahu kami bahwa kamu ingin bergabung dengan Sekte Wargot. Maafkan aku, kakak Ipar. Oke, ayo kita kembali dulu. Istri pemimpin Sekte Kanli tersenyum. Lang Jing Feng dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Satu orang lagi juga pergi. Lai Feng pergi diam-diam. Apa yang kalian rencanakan? Kincuan bertanya pada Yun Peng dan yang lainnya. Kami ingin memusnahkan Sekte Iblis, Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Longhu, tapi kami tidak bisa melakukannya. Mata Long Dahai memerah saat dia menghela nafas. Mereka telah berada di Sekte Wargot untuk waktu yang lama dan secara alami memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte tersebut. Kalau begitu ikutlah dengan kami ke Sekte 5 Elemen terlebih dahulu. Aku akan memusnahkan mereka, tapi aku butuh waktu. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi bersama. Kata Kincuan. Tuan Istana Ruyi belum pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia menatap Kincuan. Dia adalah keberadaan yang paling mempesona di sini, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani memandangnya bahkan untuk sesaat. Mudah kehilangan fokus dan membodohi diri sendiri. Banyak orang di sekitar menatapnya dengan bingung. Namun, orang-orang itu tidak penting, jadi tidak ada yang menganggapnya tidak pada tempatnya. Selain itu, banyak orang sudah terbiasa. Hei cantik, mari kita diskusikan sesuatu. Kincuan berkata kepada penguasa Istana Ruyi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Penguasa Istana Ruyi sangat cantik, tapi dia pasti orang pertama yang berbicara seperti Kincuan. Tidak hanya orang-orang di sekitar yang terkejut, tetapi bahkan penguasa Istana Ruyi pun tercengang. Namun, dia tampaknya memiliki pendidikan yang baik. Dia memandang Kincuan dan bertanya, ada apa? 809. Saat wanita itu mendengar kata-kata Kincuan, ekspresinya masih tenang. Kemudian, dia melihat pemimpin Sekte Kanli. Pemimpin Sekte Kanli mengangguk, keterampilan medis kakakku luar biasa. Dia pasti bisa melakukan apa yang dia katakan. Pemimpin Sekte Kanli berkata dengan serius. Itu juga merupakan jaminan bagi Kincuan. Jika kamu bisa menyembuhkanku, aku tidak akan mengambil buah lima elemen kakakmu. Wanita itu berkata, apa aku terlihat bodoh? Kincuan memutar matanya dan bertanya. Kalau begitu, nyatakan kondisimu. Wanita itu berkata dengan tenang. Kamu benar-benar licik. Hanya satu kalimat dan kamu memaksaku untuk menyatakan kondisiku. Kincuan menatapnya. Saudaraku, itu pemimpin Sekte Kanli menyeka keringat dingin dari kepalanya. Nada suara Kincuan sangat tipis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan orang seperti itu. Dia merasa aneh tapi dia tidak membencinya. Pria muda ini memberinya perasaan yang baik. Dia memiliki aura alami dan matanya jernih. Tidak apa-apa, setiap orang punya caranya sendiri. Wanita itu berkata, Aku tidak tahu apa yang kamu miliki atau apa yang bisa kamu ambil, jadi nyatakan kondisimu. Jika kamu puas, kami akan melakukannya. Jika tidak, maka saudaraku harus mengeluarkan uang. Kincuan tersenyum. Sekte pemimpin Kanli ingin mengatakan sesuatu tapi istrinya menghentikannya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu memandang Kincuan, matanya yang indah membuat orang tidak bisa berpaling. Untungnya, Kincuan memiliki mata emas tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menghindari tatapannya. Aku punya beberapa barang tapi aku tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Apakah kamu ingin aku mengeluarkan semuanya untuk kamu pilih? Wanita itu memandang Kincuan. Lupakan saja, menurutku kamu sangat miskin. Bagaimana dengan ini? Kamu tidak bisa mengambil buah lima elemen dan memberiku pedang kecil di lehermu. Bagaimana dengan itu? Aku sangat penyanyangkan. Kincuan tersenyum. Wanita itu tertegun. Dia tidak tahu untuk apa pedang kecil di lehernya itu. Itu terlihat sangat bagus dan nyaman dipakai. Yang paling penting, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan orang tuanya dan dia tidak bisa memberikannya begitu saja kepada orang luar. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu bisa menyebutkan syarat lainnya. Wanita itu memikirkannya dan berkata. Kamu benar-benar membiarkanku mengemudi. Kincuan tersenyum pada wanita itu. Wanita itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan udara dingin langsung keluar. Orang-orang di sekitarnya membeku dan menggigil. Kincuan sedikit mengernyit. Dia baik-baik saja. Dia memiliki jenis benih api yang sama dari level 3 hingga 5, dan dia juga memiliki benih api-api naga bumi yang lebih maju. Dia memiliki tubuh yang murni dan tubuh tiran agung, jadi dia sangat tenang. Selama kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberimu pedang kecil ini, kata wanita itu. Dia tidak berani membiarkan Kincuan mengajukan penawaran. Jika dia membuat syarat, apakah dia akan mengingkari janjinya atau tidak. Kincuan tersenyum? Ini bagus, bukankah itu hanya pedang kecil yang sedikit lebih tajam. Yang utama adalah saya tidak memiliki alat yang cocok untuk mengukir jimat, saya merasa pedang kecil anda sangat cocok. Wanita itu tiba-tiba memiliki keinginan untuk memukul seseorang, tetapi dia menolaknya. Kapan perawatan akan dimulai? Jangan sekarang, mari kita tunggu beberapa hari. Begitu aku menerobos ke alam Nirvana, aku akan segera mentraktirmu. Kincuan berkata dengan santai. Pada saat itu, wanita itu memiliki keinginan untuk membunuh. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak punya waktu untuk menunggu Kincuan menerobos ke alam Nirvana. Pemimpin Sekte Kanli juga gemetar, dan dia dengan cepat tersenyum. Kakakku suka bercanda. Kincuan tersenyum, aku harus mengasingkan diri. Tunggu aku keluar. Oke. Setelah wanita itu mengatakan itu, dia pergi. Kincuan, pemimpin Sekte Kanli, Yun Peng, dan yang lainnya kembali ke Sekte 5 Elemen. Wanita ini terlalu arogan, kata pemimpin Sekte-Sekte Iblis dengan marah. Dia tidak bisa sombong selama beberapa hari. Ku dengar dia memiliki luka tersembunyi dan tidak bisa bertahan lama. Bahkan jika dia tidak memiliki luka tersembunyi, ku dengar vaksi yang lebih kuat mengincarnya. Dia, sepertinya itu adalah Sekte Iblis dari keberadaan raksasa. Pemimpin Sekte Skydemon Sekte tersenyum. Kalau begitu bersabarlah dengannya selama beberapa hari. Ketika saatnya tiba, kita akan bertanggung jawab di sini. Saudaraku, kamu benar-benar berani. Pemimpin Sekte Kanli menghela nafas lega saat melihat Palace Lord Ruyi pergi. Apakah dia sangat menakutkan? Kincuan tertawa. Dia tidak hanya menakutkan. Tuan Istana-Istana S Salju Utara dan Tuan Istana-Istana Ruyi sama-sama mengatakan bahwa dia adalah perikala jengking ular. Latar belakangnya misterius dan dia kuat. Dia biasanya tidak mengambil tindakan dengan mudah. Tapi dia pasti akan membunuh ketika dia lakukan, kata pemimpin Sekte Kanli. Ya, Kak, penyakit apa yang dia derita? Tanya istri pemimpin Sekte Kanli. Fisiknya sangat istimewa. Itu tipe yang sangat dingin. Alasan mengapa dia menginginkan buah lima elemen adalah untuk mengatur lima elemen. Itu hampir tidak dapat memperpanjang hidupnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Saudaraku, bisakah kamu menyembuhkannya? Istri pemimpin Sekte Kanli memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Aku bisa sekali menerobos ke alam nirvana, kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah kamu masih bercanda? Apakah semudah itu menerobos ke alam nirvana? Bentak istri pemimpin Sekte Kanli. Lihat, semua orang di sini berada di alam nirvana kecuali aku. Artinya mudah untuk menerobos ke alam nirvana, kata Kincuan sambil tersenyum. Istri pemimpin Sekte Kanli membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Kincuan pertama-tama pergi ke halaman untuk menemui Pink Beauty dan yang lainnya. Ibu Baptis, Kincuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan memeluknya. Pink Beauty menggosok kepala Kincuan dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali. Ya, apakah kamu sudah terbiasa dengan tempat ini? Tanya Kincuan. Ya, sangat bagus. Pemimpin Sekte Kanli dan istrinya sangat baik. Kecantikan merah muda mengangguk. Tidak peduli seberapa bagus tempat ini, mereka tetap tinggal di bawah atap orang lain. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, siapa yang mau hidup seperti ini? Sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Ketika saatnya tiba, kita bisa kembali ke Pink Palace, kata Kincuan dengan serius. Pink Beauty dengan lembut menarik tangan Kincuan dan berkata saat mereka berjalan, Cuaner, aku bisa menyerah pada Pink Palace. Aku juga bisa meninggalkan tempat ini. Aku hanya ingin kamu aman. Kamu jenius. Kamu harus belajar untuk bertahan. Bertahan. Setelah selesai, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan. Jangan mudah dan terburu nafsu. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Itu tidak sepadan. Pink Beauty dengan lembut menarik tangan Kincuan dan berkata, Ibu Baptis, jangan khawatir. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kincuan tersenyum. Hais. Kamu. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi hati-hati. Pink Beauty menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kata-kata Kincuan baik tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Fang Kai dan Kincuan saling berpelukan. Mereka pulih dengan baik. Kincuan memberi mereka beberapa pil penguat dan pil penambah energi. Kemudian, Kincuan menyapa semua orang dan mengatur formasi. Dia memilih untuk pergi ke pengasingan. Alam Nirvana. Kincuan sedikit bersemangat. Atau lebih tepatnya, dia sangat bersemangat untuk mengenakan biaya untuk Nirvana Rilem. Selama dia mencapai Nirvana Rilem, dia yakin bisa mendominasi seluruh Nirvana Rilem. Ini adalah ibu kotanya. Setelah berendam di Nirvana Pool, tidak akan ada penghalang apapun. Oleh karena itu, akan mudah untuk menerobos buah yinyang. Namun, dia masih membutuhkan buah yinyang. Kincuan yakin dia bisa menerobos sekarang dan segera. Selain berendam di kolam Nirvana, dia mengandalkan buah yinyang. Dia menelannya dalam dua atau tiga suap. Rasanya tidak enak. Rasanya sangat menyegarkan. Kemudian, Kincuan tertegun. Dua aliran energi naik di tubuhnya. Yang satu dingin dan yang satu panas. Dingin semakin dingin dan panas semakin panas. Tren ini meningkat. 810. Uh! Sangat cepat, pilih yinyang menerobos. Itu tumbuh lebih besar dan lebih kencang, tampak lebih kuno dan berat. Namun, energi di tubuhnya masih menakutkan. Dia menggertakan giginya dan menyerap. Setelah setengah jam, terdengar suara renyah lainnya. Pilih yinyang tingkat dua. Satu jam kemudian. Uh! Empat jam kemudian. Uh! Pilih yinyang tingkat empat. Ledakan. Butuh waktu kurang dari enam jam. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar hebat. Dan tiannya kosong. Setelah ini, energi menakutkan dari langit dan bumi dengan panik mengalir ke tubuhnya. Mengaum. Sembilan naga suci bersinar terang. Raungan naga yang dalam sepertinya akan menembus sembilan langit. Jiwa naga Daokaisar. Alam Nirvana masih didominasi oleh kekuatan jiwa. Energi yang melonjak mengalir ke tubuhnya. Energi ini terus-menerus merobek dan melemahkan tubuhnya. Itu terus-menerus mengalami nekrotikan dan generasi. Kemudian, beberapa kotoran terus dikeluarkan dari tubuhnya. Kaca. Suara tulang yang padat membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Organ dalamnya sepertinya telah dibersihkan lagi. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan halus. Ini adalah perubahan yang mengguncang dunia, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Alam Nirvana adalah alam di mana seseorang dapat melampaui tubuh Vana. Kincuan merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Pikirannya juga sangat jernih. Anggur naga emas di lautan kesadarannya juga telah berubah. Penampilannya tidak banyak berubah, tapi dibandingkan sebelumnya, itu seperti palsu dan asli. Inilah perubahan yang dirasakan Kincuan. Tubuh Kaisar Dao Metal Yuan terlihat lebih bersemangat, lebih indah, dan lebih kencang. Mengenakan armor emas, itu seperti mini-fajra. Energi yang terkandung dalam tubuhnya sangat mengejutkan. Itu lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Melampaui tubuh Vana, meskipun sedikit dibesar-besarkan, itu masih masuk akal. Alam Nirvana membersihkan tubuh seseorang dari dalam keluar. Itu seperti kelahiran kembali, dan kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Baik itu tubuh, jiwa, atau kesadaran, semuanya akan diperkuat. Kincuan memandangi noda berminyak dan darah di tubuhnya. Dia mandi dan berganti pakaian baru. Alam Nirvana. Senyum muncul di wajah Kincuan. Ki alam, ki ilahi, ki lurus, energi ilahi Buddha, energi ilahi lima elemen dan seterusnya di tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif. Semua ini melekat pada tubuh Kincuan. Sekarang tubuh Kincuan telah mengalami perubahan yang luar biasa, wajar jika energi ini juga mengalami perubahan yang luar biasa. Ini juga mengapa Kincuan mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Tuan Istana dari Istana Ruyi setelah mencapai alam Nirvana. Atau lebih tepatnya, Master Istana dari Istana S Salju Utara. Piliin dan yang berada di tingkat keempat, dan Dao Agung Yin dan yang sekarang berada di puncak alam penyempurnaan roh. Namun, jika dia ingin menerobos dunia saat ini, dia harus bertemu secara kebetulan. Piliin dan yang tingkat keempat dapat membuat kekuatan Dao Yin dan yang Agung Kincuan beberapa kali lebih kuat. Ditambah dengan fakta bahwa dia sekarang berada di alam Nirvana, hanya memikirkan kekuatannya akan membuat orang menantikannya. Dalam waktu kurang dari dua hari, Kincuan menghapus formasi dan berjalan keluar. Setelah menerobos ke alam Nirvana, dia merasa sangat berbeda. Oh, saudaraku, kamu menjadi lebih tampan, kata pemimpin Sekte Kanli terkejut saat melihat Kincuan. Sebelum dia selesai, matanya melebar. Kamu menerobos. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Ya, ayo pergi. Ayo minum untuk merayakannya. Pemimpin Sekte Kanli tersenyum bahagia. Kincuan masih muda. Kultifator rilem Nirvana muda seperti itu adalah seorang jenius. Sekte lima elemen tampaknya memiliki kehidupan yang baik di sini, tetapi mereka juga gelisah. Ada Sekte Skydemon dan Istana Es Salju Utara di atas mereka. Dikatakan bahwa ada beberapa vaksi menakutkan yang tersembunyi. Raksasa di utara sepertinya memiliki desain di tempat ini. Kincuan mengulurkan tangan dan merasakan denyut nadi pemimpin Sekte Kanli. Kemudian, dia mengirimkan gelombang energi yin yang ke dalam dirinya. Ya, kamu tidak perlu menjauhkan diri dari seks lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Benar-benar, pemimpin Sekte Kanli tertegun. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kincuan tertegun. Saudaraku, ayo minum di lain hari. Aku akan merayakannya denganmu besok. Pemimpin Sekte Kanli kabur. Kincuan tertegun. Dia tertawa. Berapa lama dia harus menahannya. Kincuan, yang tidak melakukan apa-apa, mulai berlatih tinju kuali emas harimau naga dan palu penempaan dewa di alun-alun Sekte 5 Elemen. Dia perlahan menggeliat dan melayang di udara. Dia menutup matanya. Pada saat ini, dia sangat, sangat tenang. Meskipun Sekte Dewa Pertempuran telah dihancurkan, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Mereka yang memiliki perasaan padanya masih baik-baik saja. Tiba-tiba, Kincuan melihat kekejauhan. Iya, indera dan kesadarannya jauh lebih sensitif sekarang. Di kejauhan, ada sosok yang berjalan di atas awan. Dia cantik, sangat cantik sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Ini adalah wanita yang bisa membawa malapetaka ke negara-negara. Dia cantik yang bisa menjatuhkan negara. Tuan Istana Rui. Dia masih jauh, tapi dalam sekejap, dia sudah tiba di samping Kincuan. Matanya yang indah berbinar saat dia menatap Kincuan. Kamu benar-benar menerobos. Kekuatan terbesar saya adalah saya jujur, kata Kincuan sambil tersenyum. Bagaimana, bisakah kamu mentraktirku sekarang? Tanya wanita itu. Kincuan mengulurkan tangannya. Tuan Istana Rui tidak berdaya. Dia melepaskan pedang emas dari lehernya dan menyerahkannya ke Kincuan. Ketika dia menerimanya, Kincuan merasa hangat. Sebelumnya, itu dekat dengan hatinya. Bahkan ada sedikit aroma di atasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Pedang ini bahkan memiliki wanginya sendiri. Lumayan, lumayan. Aku menyukainya. Jantung wanita itu berdetak kencang. Dia ingin memukul seseorang. Kincuan meletakkannya di lehernya dan tersenyum pada wanita itu. Apakah anda Tuan Istana dari Istana Rui atau Istana S Salju Utara? Apakah ini ada hubungannya dengan merawatku? Tanya wanita itu. Tidak. Aku hanya ingin mengobrol dengan seorang wanita cantik, kata Kincuan. Wanita itu tidak mengatakan sepatah katapun. Jika aku tidak merawatmu, berapa lama kamu bisa bertahan? Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Tiga bulan. Lalu apakah memperlakukanmu berarti menyelamatkan hidupmu? Tanya Kincuan. Wanita itu berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu jangan balas aku dengan mata air yang memancar. Kincuan tersenyum padanya. Apa yang kamu coba katakan? Wanita itu sedikit mengernyit. Jangan marah. Jangan khawatir. Aku tidak akan merancangmu. Aku punya seorang wanita. Dia sangat cantik. Meskipun kamu sangat cantik, kamu bukan tipeku, kata Kincuan sambil memberi isyarat agar wanita itu mengikutinya. Wanita itu mengerutkan kening lagi. Pemuda ini tahu identitasnya. Kata-kata yang diucapkannya berbeda dari yang lain. Kalau dibilang berlebihan, memang berlebihan, tapi sepertinya tidak berlebihan. Jika Anda mengatakan itu tidak berlebihan, itu membuatnya ingin memukulnya. Mereka tiba di halaman Kincuan. Dia belum lama tinggal di sini, tapi tempat itu sangat bersih. Cantik, apakah menurutmu aku akan baik-baik saja jika aku menghancurkan Sekte Sky Demon, Sekte Iblis, dan Sekte Iblis Longhu? Kincuan tiba-tiba berhenti dan bertanya pada wanita itu. Jika kamu cukup kuat, tidak akan terjadi apa-apa, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Akankan kamu menolongku? Kenapa aku harus membantumu? Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Aku sudah membayarmu. Kalau begitu aku akan mengembalikan pembayarannya dan tidak mentraktirmu. Apakah tidak apa-apa, kata Kincuan sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!